Nah, Pak Ardi ini ternyata ada maksud Udang dibalik batu Udang dibalik bakwan Enak banget kan? Ternyata, Pak Ardi dekatin saya bukan untuk jalanin bisnis aja sih Ternyata... Halo sahabat pindones, di episode kali ini jumpa lagi dengan saya, Yulio Sylvester Saya akan mencari pasangan yang luar biasa Orang yang menginspirasi saya juga Yang kehidupan yang wah banyak liku-liku Dan hingga mengalami kondisi sampai saat ini Dengan begitu banyak aset Dan bahkan saya sedang duduk di salah satu aset propertinya Beliau akan menceritakan kisahnya dengan bagaimana ia bisa menjadi saat ini Pasti teman-teman gak sabar bagaimana mendengar kisah dari pasangan yang luar biasa ini Namun sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe channel Millionaire Mindset Dan pastikan teman-teman sudah klik lonceng Dan jangan lupa klik like Biar apa? Biar sahabat-sahabat teman-teman yang lain bisa menyaksikan video-video motivasi Untuk kehidupan anda menjadi lebih baik Bro, Ardi, dan Sisenica Apa kabar? Hai! Apa kabar? Luar biasa Luar biasa Sama dong untuk sahabat-sahabat Millionaire Hai! Apa kabar semuanya? Pastinya mereka semua juga yang tonton Wah, semangat banget Aku lagi lihat Pastinya luar biasa ya Yoi Ini kan salah satu desikian rumah kalian Cuma ini rumah keberapa sih? Kayaknya banyak banget ya rumahnya Yulius ini rumah kita yang kedua Waktu awal beli Waktu awal beli ini rumah kedua Kita beli tahun 2014 ya Kita beli 2014 Pada saat itu Jadi kita mikir mau investasi apa ya gitu Jadi mikirnya jatuh jangka panjang investasi di properti Oh, oke Terus ada masih beberapa lagi Yulius rumah kita juga di daerah kawasan BSD juga Itu Jadi memang ini beli rumah awal-awal tahun 2014 berarti kurang lebih 6 tahun lalu ya Iya Udah lama ini Tapi rumah ini apakah sudah menjadi rumah Apakah ini memang rumah impian kalian? Belum Oh, belum Belum Kalau rumah impian jawabannya belum Kenapa ini belum? Karena bagi kami adalah kita satu suka kumpul-kumpul Ya kan Kumpul keluarga Kumpul keluarga Kumpul-kumpul teman Jadi bagi saya rumah ini terlalu kecil Apa yang menjadi alasan sih sebenarnya Mungkin ada pengalaman kenapa pengen banget sampai punya rumah yang besar gitu Boleh gak ceritanya? Kenapa ya pengen rumah lebih besar? Karena kalau menurut saya rumah besar itu kan kita mau punya rumah itu konsepnya yang dimana ada buat privasi dan ada buat tamu gitu Dan kemarin pas kita survei-survei berbagai rumah terus menemukan rumah yang dimana itu rumah impian kami Dua hari melihat dan disitu kita jatuh cinta langsung deh kita beli Oke Ya saat itu Dan ini yang menjadi pertanyaan buat banyak orang Bagaimana sih kisah kalian memulai dengan akhir-akhir kalian bisa memiliki aset begitu banyak Memiliki orang juga pengen tahu juga Nah ini kan kalian baru menikah setelah kena dari partner bisnis ya Ya Ini partner bisnis jadi partner cinta teman-teman Ini memang bisa nih ya prohari ya Ya Jadi Bolehlah sekalian ceritain kisah awal kalian hingga akhirnya Dari yang dulu belum kenal Udah pacara, menikah Ya Sama-sama jalanin bisnis bareng Dan akhirnya sampai sekarang Siapa mau cerita nih? Ya boleh deh saya Persinya coba mau persinya Persinya dulu deh Persinya dulu deh Karena kita kan sudah kenal sebelum jalanin bisnis barengan yang saat ini saya jalanin ya Saya saat ini jalanin bisnis Bisnis network marketing ya Jadi ini adalah partner saya Tapi dulu saya kenal Pak Ardini sebelum bisnis yang ini Sebelum-sebelumnya saya sudah kenal gitu Cuma pada saat saya menjalankan bisnis network marketing Saya coba untuk prospek beliau Ya kan Saya prospek beliau pun prospek Ya kan Nah Pada saat itu Dia menawarkan bisnis Tapi saya Enggak Enggak mau join Tapi pada saat itu Saya Tetap kegeh Saya buka Pola pikirnya beliau Ternyata mau tidak mau dia join Tapi join-joinnya itu Enggak terlalu serius sih gitu Nah Pak Ardi ini ternyata ada maksudnya Udang dibalik batu Udang dibalik bakwan Iya bakwan Enak banget kan Ya Ternyata Pak Ardi Dekatin saya bukan untuk jalanin bisnis aja sih gitu Ternyata untuk mengisi ruang-ruang hati yang apa-apa Gitu Pas lagi Awal-awalnya gitu kan Jadi Menemani beliau Beli celana lah Beli baju lah Modus Modus Iya kan Pede katilnya lewat bisnis Tapi pada saat itu Saya sempat juga Tiga bulan ya Aku berapa bulan Enggak hubungi beliau Karena dia udah join Tapi dia gak jalani Ya udahlah Menurut saya Saya kan cari partner bisnis Buat bisnis Saya pada saat itu Enggak mikirin cinta-cinta Pak Julius Saya mikirin Saya harus sukses Saya harus banyak duit Dan saya harus bisa menujukan impian saya Cinta-cintaan nomor 2 bagi saya pada saat itu Akhirnya mulai dah tuh Open heart Mulai lah saat itu menembak saya Julius Ya udahlah Gak usah pakai lama-lama Nikah aja Gitu Akhirnya Pak Ardi ngomong sama orang tuanya Nikahin saya Julius Langsung deh Itu eksekusi Gitu Jadi Dari partner bisnis Jadi Partner hidup Ya Yes Ya kan Sebelum menelanjutkan kisah berikutnya Ini tadi penasaran nih ya Dari versinya Bro Ardi Tadi Si Saya ini sempat cerita Balik ke Indo, Bro Ardenya Memang Patna pengalaman Seperti apa Punya Pernah melang-lang buah anak kemana Kaa Atau pernah kerja di mana Boleh gak cerita salah satu kisahnya itu itu iseng nih sebetulnya Jadi malam minggu ketemu dia, hari sininya saya udah dijemput Biodatanya udah disiapin berangkat lah ke Jakarta Dan itu negara tujuannya Taiwan Dan dimana saya langsung diinterview sama yang kepala pabrik lho itu Pertamanya, nah udahlah akhirnya kita kurang lebih 2002 sampai 2012 Berarti hampir 10 tahun disana Jadi perusahaannya bergerak di bidang baja Ada gak kisah yang paling berkesan dalam kalian berjual di bisnis yang kalian kerjakan sekarang ini? Salah satu aja kisah yang paling berkesan Jalanin bisnis itu gak gampang Karena kenapa? Pada saat itu mungkin orang meremehkan bisnis saya Business network marketing bagi orang banyak mungkin apalah artinya business network marketing Satu, gak menjanjikan Menjual impian Bisnis gak jelas Ya, modal kecil Orang gak pernah berpikir bahwa Business network marketing itu adalah bisnis yang bisa Hasilkan income yang tak terbatas Kalau buat Bro Arde Yang mau tanyakan Kasih dong tips-tips buat teman-teman yang menonton ini Gimana Buat teman-teman juga Mungkin mereka masih muda Bagaimana sih caranya Kalian akhirnya bisa melewati masa-masa Umur juang, masa-masa Lewati banyak tantangan dalam bisnis, dalam hidup Dan akhirnya kalian bisa berada di titik puncak hingga saat ini Oke, jadi tips-tipsnya buat teman-teman milioner Jadi simple aja sih sebetulnya ketika kita banyak masalah itu tetap kita kerjakan bisnisnya Dan pastikan bahwa kita punya solusinya Karena di bisnis network marketing Terutama kita punya team player Ya, jadi punya team player Dan juga pasti ada Sebelum kita ada orang yang mengajak kita Bisa dikonsultasikan seperti itu Jadi kalau misalkan teman-teman Hari ini mungkin banyak kendala Hari ini banyak sekali masalah Itu bukan berarti kita harus berhenti Untuk menjalankan suatu bisnis Terutama dengan bisnis network marketing Kenapa? Karena Ini adalah bisnis yang selalu berhubungan dengan manusia Ini jalankan terus Dan pastinya itu harus benar-benar menjalin hubungan antar timnya Oke Kalau dari SISN ini Buat teman-teman yang lagi memulai usaha Mereka sedang berjuang di bisnis Tips dari SISN ini buat teman-teman yang nonton apa nih? Oke Julius Tips dari saya bagi teman-teman yang baru menjalankan bisnis Bisnis apapun itu ya Bisnis apapun itu Jadi sebuah bisnis itu dibutuhkan adalah keteguhan Keuletan Kesabaran Terus pekerja apa Tidak lupa dari kerja keras Kalau di satu bidang kita gagal Ya artinya jangan pernah menyerah Di satu bidang lagi kita gagal Jangan menyerah lagi Jadi kalau kita tidak mau mencoba Otomatis kita tidak tahu Kesuksesan kita ada di mana Kita tidak akan pernah belajar kesalahan kita ada di mana Di satu bidang tersebut Jadi kalau kita menjalankan bisnis belum berhasil Bukan berarti kita sudah gagal Bukan Pak Julius Tapi saat kita menjalankan bisnis Saat kita gagal Berarti kita harus evaluasi diri Bagian mana yang harus kita betulin Bagian apa yang salah Perusahaannya kah Bisnis Sikap kita kah Mindset kita kah Ya kan kita harus perbaiki Bagian mana ini Nah kalau teman-teman semua Mau evaluasi diri Pas kita masih gagal Otomatis kita akan tahu Ya Di mana kesalahannya Seperti itu Pak Julius Jadi teman-teman Seperti yang disampaikan oleh Bro Ardi dan Seseni Kita bisa menilai bahwa Namanya sebuah perjuangan itu adalah Sebuah cerita Akan ada selalu ada pelangi yang indah Dari setiap badai yang Anda alami So kali ini teman-teman yang menonton video ini Teman-teman yang sedang berjual di bisnis Anda memiliki mindset yang tepat Anda punya sikap yang tepat Dalam menghadapi segala tantangan dan situasi Saya berdoa Dan kami yakin bahwa Anda pun yang menonton ini Anda juga bisa merasakan kesuksesan Di kemudian hari Bro Ardi dan Seseni Terima kasih banget Untuk waktu yang berkualitas ini Terima kasih Terima kasih Mau di obrak-abrik ke rumahnya Mau di cicipin mobilnya Terima kasih banget Teman-teman Saya mulai menyaksikan ini Itu dari kami Episode kali ini Bersama Bro Ardi dan Seseni Sukses untuk teman-teman semua Salam Millionaire Mindset Bye 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 Bye